Intro Hai sahabat berbaju besi, pada kesempatan ini kami akan membahas drama sejarah dari kerajaan Norwegia dimana pada saat itu, perang sipil masih terus berlangsung antara para petinggi-petinggi Norwegia untuk menentukan kelompok mana yang berhak memimpin wilayah mereka di tengah perubutan tahta itu, seorang raja terkuat yaitu Hokun Sveresun diam-diam memiliki keturunan yang tak dia beritakan kepada rakyat hingga saat ia tewas, para saudaranya tidak dapat naik tahta karena hak terkuat masih ada di tangan seorang bayi lalu bagaimana kisahnya? langsung saja kita simak alur cerita film The Last King Invasi kaum buglers terus merambah hingga ke wilayah Borch yang dimana di tempat itu terdapat seorang anak raja bernama Hokun Hokunsun yang disembunyikan oleh istri raja yaitu Inga Devarteik mereka berhasil selamat dalam pengungsian itu kemudian dua prajurit Birkebeiners yang merupakan pasukan terbaik raja Hokun Sveresun mendapat amanah untuk menyembunyikan Inga dan Hokun kecil dua prajurit itu bernama Thorstein dan Sherval setelah merasa mendekati desa tujuan Sherval berpisah jalan sebab misi terakhirnya sebagai pasukan kerajaan telah usai ia berniat untuk hidup sebagai petani bersama sang istri dan anaknya di kediaman Sherval ia kembali membujuk sang istri yaitu Ilva agar memaafkannya sebab kali ini ia benar-benar akan tinggal dan tidak lagi bertugas sebagai pasukan nampak jika Sherval telah lama meninggalkan keluarganya hanya untuk mengabdikan diri sebagai pasukan Birkebeiners Sin berpindah di kediaman raja di dalam istana kita diperlihatkan hubungan gelap antara ibu tiri dari raja Hokun Sveresun yaitu Margrete dan Gisle yang merupakan sepupu dari raja Hokun itu sendiri disini Gisle meminta Margrete untuk membunuh raja Hokun sebab kondisi kerajaan yang saat itu sangat lemah setelah para Birkebeiners kalah perang melawan kaum buglers dan sekutu mereka dari kerajaan Denmark Gisle ingin memanfaatkan dominasi para kaum buglers untuk naik tahta dan mengakhiri era Birkebeiners setelah sang raja berhasil diracuni oleh Margrete raja kemudian memanggil Inge Borsun yang merupakan sepupunya juga dan memberi tahu tentang anak kandungnya bernama Hokun Hokun Sun anaknya akan menjadi penurus tahta kerajaan setelah kematiannya akan tetapi percakapan raja itu juga diketahui oleh Gisle Gisle amat terkejut mengetahui raja memiliki keturunan sehingga ia tidak dapat naik tahta seperti yang ia perkirakan di tengah kekosongan pemerintahan Inge segera mengumpulkan para Birkebeiners dan anggota kerajaan untuk mencari siapa dalang dibalik pembunuhan raja ia menutup semua akses kerajaan agar pengkhianat tersebut tidak bisa melarikan diri akan tetapi sebelum ia mengusut tuntas siapa dalang dibalik kematian raja itu Gisle mencegatnya terlebih dahulu lalu memasukkannya ke dalam penjara Inge tak menyangka jika musuh mereka adalah adiknya sendiri berpindah ke perkemahan kaum Begler surat dari Gisle yang kini memegang posisi tinggi di kerajaan itu tiba dan memberitahkan tentang kematian sang raja akan tetapi Gisle mengaku tidak dapat naik tahta dikarenakan masih ada anak kandung dari raja yang sedang dalam perjalanan di sekitar wilayah mereka dan informasi tersebut telah tersebar luas di masyarakat Norwegia mereka harus membunuh anak itu agar seluruh Norwegia dapat dikuasai tanpa berfikir panjang pemimpin kaum Begler segera menghimpun pasukan untuk mencari dan membunuh anak keturunan raja itu di kediaman Sherval saat ia sedang meninggalkan keluarganya kaum Begler tiba dan menyiksa sang istri hingga babak belur mereka mengetahui jika anak raja berada di tangan prajurit Birkebeiners yaitu Sherval saat Sherval kembali rupanya sang istri dan anaknya telah tertawan kaum Begler selalu mendesaknya untuk memberitahu di mana anak keturunan raja itu disembunyikan Sherval terpaksa harus memberikan informasi keberadaan anak raja karena khawatir istri serta anaknya terbunuh namun setelah ia memberitahu keberadaan anak raja malah istri dan anaknya tetap saja terbunuh Sherval yang amat marah segera melakukan perlawanan kemudian melarikan diri setelah mengetahui sang istri dan anaknya tidak dapat lagi ia selamatkan kemudian mengetahui Dalam aksi kejar-kejaran di Pegunungan S itu, Sherval yang menggunakan seluncur tiba lebih dulu di Osterdarlene Yang merupakan salah satu markas Birkebeiners dan tempat di mana disembunyikannya anak raja Disini Sherval mengaku telah membocorkan rahasia persembunyian anak raja Dan untuk itu, para kaum buglers sedang menuju ke arah mereka Mendengar ucapan Sherval, pimpinan Birkebeiners di tempat ini segera ingin menghukum mati Sherval Sebab ia dianggap mengkhianati raja dan sumpah setia para Birkebeiners Sebelum Sherval dieksekusi, seketika Di tengah pertempuran itu, anak raja berhasil diselamatkan oleh Sherval Yang tidak sempat dihukum mati dan Thorstein menghilangkan jejak dari para buglers Yang tidak dapat mengarahkan kuda-kuda mereka melewati tumpukan salju Sedangkan Inga terpisah dengan anaknya dan lebih dulu pergi ke tempat yang mereka telah sepakati bersama Masalah baru mulai dihadapi oleh Thorstein dan Sherval Di tengah pelarian, badai salju melanda mereka Dan membuat mereka harus berteduh untuk beberapa waktu Sembari tetap memberi kehangatan kepada anak raja Yang akan kesulitan bertahan hidup di tengah badai salju Sedang di sisi lain, Gisle yang sebenarnya tidak berhasil membunuh anak raja Kemudian memberitakan kepada rakyat Jika Hokun-Hokun Sun, pewaris tahta itu telah meninggal dunia Di tengah badai salju Dan ia siap untuk memegang kendali kerajaan Norwegia Serta menikahi Kristina yang merupakan anak ratu Agar hirarki raja-raja Norwegia tidak berakhir Seusainya badai salju Tidak disangka Thorstein dan Sherval berhasil mempertahankan hidup anak raja Akan tetapi saat mereka ingin pergi Rupanya kaum bugler setelah berada di sekitar mereka Pada akhirnya, aksi tempur menggunakan seluncur itu pun terjadi Terima kasih telah menonton! Setelah berhasil melewati para kaum buglers Thorstein dan Sherval menyusul hingga di sebuah desa peternakan Di desa itu, Thorstein yang sejak di perjalanan terluka oleh anak panah yang masih melekat di belakangnya Kemudian harus diobati terlebih dahulu Sembari menunggu kesembuhan dari Thorstein Sherval meminta kepada orang-orang di sekitar itu untuk mencari prajurit Sebab mereka tidak akan memiliki waktu lama Karena kaum buglers akan segera menghampiri tempat itu Tak berselang lama, beberapa kelompok datang ke tempat mereka Setelah diundang oleh pimpinan peternakan Akan tetapi, orang-orang yang datang bukanlah para prajurit Melainkan para petani dari beberapa desa Rupanya mereka tidak dapat lagi meminta bantuan prajurit Sebab mereka telah dianggap sebagai pengkhianat kerajaan Dan menjadi incaran para prajurit di seluruh Norwegia Kemudian Sherval memberitahu kepada para petani itu tentang maksud undangan kedatangan mereka Tidak lain dan tidak bukan Ialah untuk melindungi satu-satunya pewaris sah tahta kerajaan Norwegia Yang kini berada di tangan mereka Masa Dewan Norwegia tergantung pada anak itu Jika anak itu tewas Maka Norwegia akan menjadi negara boneka orang-orang Denmark Dan kepausan Katolik Oleh sebab itu, mereka harus mempertahankan keberadaan sang penurus tahta Hingga titik darah penghabisan Setelah semua setuju Segera mereka melakukan persiapan dan strategi tempur hingga tak berselang lama Apa yang mereka takuti pun tiba Para kaum buglers dengan cepat menghampiri tempat mereka Strategi pun dilakukan Dimana mereka membiarkan Inga dan anak raja pergi terlebih dahulu Sementara mereka akan menghadapi para buglers Sementara mereka akan menghampiri tempat terlebih dahulu Kepala Bent? Di tengah pertempuran, pimpinan Bugglers dan beberapa prajuritnya berhasil menembus pertahanan dan hanya memfokuskan pengejaran pada Inga dan anak raja. Hal ini memaksa Thorstein dan Sherval harus ikut menyusul Inga hingga pertarungan sengit kembali terjadi. Terima kasih telah menonton! Sin kemudian berpindah di kerajaan. Pengangkatan Gisle dan pernikahannya dengan putri Christina akan segera berlangsung. Di sini para rakyat dan prajurit belum mengetahui jika rupanya anak raja masih hidup dan sedang dalam perjalanan. Tidak lama berselang, Thorstein dan kelompoknya pun sampai sebelum pesta pernikahan digelar. Di sini para Birkebeiners yang menjaga pada awalnya tidak mempercayai klaim tahta terhadap seorang anak kecil yang sedang bersama Thorstein. Sebab berita yang sebelumnya disebarkan oleh Gisle tentang kematian anak raja. Akan tetapi, setelah para prajurit melihat kalung kerajaan, mereka akhirnya percaya jika anak itu benar-benar keturunan dari Raja Hokun Svereson. Selanjutnya, Inga Borsun yang sempat dikudeta oleh adiknya sendiri itu dibebaskan dan kembali menangkap Gisle sebelum pelaksanaan pernikahannya dengan Christina. Di sini, Inga Borsun lalu menjadi wakil sementara memimpin kerajaan Norwegia. Sembari menunggu Hokun Hokunsun tumbuh besar dan layak menjadi raja. Dan film pun selesai. Kelak 13 tahun ke depan yaitu pada tahun 1217, Hokun naik tahta dan menggantikan Inga Borsun hingga tahun 1263. Meskipun sempat kembali terjadi perubutan kerajaan antara Hokun dan anak Inga dan saudara-saudaranya sebelum ia naik tahta. Namun, Hokun berhasil menjadi kandidat kuat dan berhasil naik tahta. Pemerintahan Hokun-Hokunsun berlangsung selama 46 tahun. Yang mana lebih lama dari masa pemerintahan Raja Norwegia sejak Raja Harald Fairhair. Dia juga menjadi orang pertama yang melambangkan monarki nasional setelah berakhirnya perang saudara. Yang mana tindakan tersebut menjadikan Norwegia menjadi sebuah negara. Nah, usai sudah pembahasan kita kali ini mengenai drama sejarah perang sipil di Norwegia. Seperti biasanya, jika kalian melihat adanya kesalahan dari kami, mohon memberi sarannya di dalam kolom komentar. Jangan lupa bantu pengembangan channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik kami lainnya. Kami akhiri perjumpaan kita kali ini. Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa.